Shalom puji Tuhan, Bapak Ibu Sedarani Kasihi Tuhan Renungan Firman Tuhan hari ini adalah Doa Syukur Daud Kita akan membaca dari kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat yang ke 27 Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata Siapakah aku ini ya Tuhan Allah dan siapakah keluarga ku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini Dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku Serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini Ya Tuhan oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu Ya Tuhan tidak ada yang sama seperti engkau Dan tidak ada ala lain selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami Dan bangsa manakah di bumi ini Seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskan umatnya Untuk mendapatkan nama bagimu Dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dasyat Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya Dan engkau ya Tuhan menjadi alam mereka Dan sekarang ya Tuhan ditegukanlah untuk selama-lamanya Janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini Dan mengenai keluarganya Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya Sehingga orang berkata Tuhan semesta alam Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel Maka keluarga hambamu dan Daud akan tetap kokoh di hadapanmu Sebab engkau ya Allah ku telah menyatakan kepada hambamu ini Bahwa engkau akan membangun keturunan baginya Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri Untuk memanjatkan doa ke hadapanmu Oleh sebab itu ya Tuhan Engkau lah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini Supaya tetap ada di hadapanmu Untuk selama-lamanya Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan Diberkati untuk selama-lamanya Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Keluhan dan ucapan syukur Rasanya menjadi bagian yang tak terpisahkan Dari respon kita atas peristiwa-peristiwa yang diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita Keduanya sering kita panjatkan dalam doa kepada Allah Pertanyaannya Manakah yang lebih sering kita sampaikan? Daftar keluhan dan permintaan Atau rasa syukur yang melimpah? Daud dalam bacaan kita kali ini Memanjatkan doa syukur atas apa yang telah diperbuat Allah bagi dia dan bangsa Israel Menurut konteksnya doa tersebut dipanjatkan setelah Daud menerima janji-janji Tuhan yang disampaikan oleh binatan Yang tertulis di dalam satu tawarik pasal 17 S1-15 Daud tertegun akan kebaikan Tuhan yang terjadi Tak hanya pada dirinya tetapi juga pada keluarganya kepada keturunannya hingga generasi-generasi yang akan datang Dalam doa syukur itu, Daud juga menyadari bahwa segala perbuatan Allah itu bukan karena kebaikan, bukan karena kemuliaan dirinya Melainkan sebaliknya karena kebesaran dan kemurahan hati Allah semata-mata Perbuatan besar yang Allah kerjakan pada Daud dan sekenap keturunannya Tidak hanya memberkati bangsa Israel Tetapi telah menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain Perbuatan Allah itu pada akhirnya menjadi bukti kemuliaan namanya kepada setiap orang Lewat doanya, Daud hendak menegaskan agar kebaikan Allah itu tidak membuat manusia menjadi sombong dan merasa diri sebagai yang paling baik Seharusnya manusia menjadi semakin merendahkan hatinya di hadapan Allah Siapakah kita sehingga ia mengingat dan memberkati kita? Apakah jasa kita sehingga ia menyertai kita senantiasa? Kiranya doa syukur Daud dapat mendorong kita juga untuk senantiasa bersyukur serta mengingat kebaikan Allah yang telah ada Yang telah terjadi dalam kehidupan kita Dengan demikian akan lebih mudah bagi kita untuk melihat penyertaan Allah Dan meneguhkan, menguatkan pengharapan kita meskipun hidup kita mungkin sedang tidak baik-baik saja Karena itu mari kita bersyukur senantiasa Karena dalam rasa syukur itu makin nyatalah kasihnya yang tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita Dari saat ini sampai akhir hidup kita Amin, puji Tuhan Mari kita berdoa Kami naikkan ucapan syukur kami yang sedalam-dalamnya Tuhan Atas kasih karuniamu yang sangat besar ya Tuhan Yang sudah memilih kami Menebus kami Menjadikan kami anak-anakmu Memberkati, menyertai kehidupan kami sepanjang kami hidup dalam dunia ini Tidak terkatakan ya Tuhan Kebesaran kasihmu ya Tuhan Tidak bisa kami ungkapkan ya Tuhan dengan kata-kata ya Tuhan Kasih karunia dan anugerahmu yang begitu besar Selain ucapan syukur ya Tuhan yang bisa kami berikan melalui hati kami yang paling dalam Kami sungguh-sungguh bersyukur atas berkatmu sampai hari ini Kami percaya kebaikanmu, kenyertaanmu, kasih karuniamu akan terus berlanjut dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Segala pujian, hormat, kemuliaan Bagi Allah yang penuh kasih Allah Abraham, Isaac, dan Israel Allahnya Daud Allah yang kami sembah Yaitu Allah Bapak Putra dan Rauh Kudus Dalam nama Yesus kami bersyukur Amin Shalom Puji Tuhan Tuhan memberkati Sampai jumpa